Intro 76 TKI di Sekap Dan mereka dipekerjakan untuk menipu sesama orang Indonesia sendiri Dengan modus investasi seperti Bitcoin dan Cryptocurrency Nah bagaimana kisah mereka sampai bisa seperti ini 76 orang dan masih banyak lainnya yang saat ini masih berada di kekuasaan perusahaan mereka Itu informasi lengkapnya Sebanyak 76 orang WNI pekerja migran Indonesia Telah berhasil diselamatkan dari penyekapan sebuah perusahaan di kota Cheritum Provinsi Kandal, Kamboja Kementerian Luar Negeri RI melalui KPRI Penompen Berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Kamboja telah mengevakuasi mereka ke tempat yang aman Dalam dua gelombang masing-masing 17 PMI pada tanggal 3 Mei 2021 Di Penompen Dan 59 PMI pada tanggal 8 Mei 2021 di Cheritum Berikut ini pengakuan dari kronologi para korban yang berhasil dihimpun redaksi suara PMI Dari beberapa aktivis yang terjun memperjuangkan hak mereka Nah ini informasinya diliput dari media itu ya Jadi awalnya kita mendapat tawaran bekerja di Kamboja Sebagai CSD perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce Seperti Alibaba dan sejenisnya Awalnya kita berjumlah 50 orang dan kita dikumpulkan di Hotel 88 Mangga Besar depan RS Husada Di sana kita dijelaskan oleh salah satu orang berkebangsaan China utusan dari perusahaan Awalnya dia menjelaskan bahwa perusahaan ini berada di Penompen Dan pastinya legal dan bergerak di bidang e-commerce Dengan sistem kerja 10 jam dan hari kerja Senin sampai Sabtu Dan off day-nya pada hari Minggu dengan gaji 800 dolar Serta diberikan kebebasan keluar kemana saja di luar jam kerja Setelah sampai di Kamboja dan menjalani karantina 14 hari Kami semua berangkat ke alamat perusahaan di Yang Dan ternyata terletaknya bukan di Penompen Melainkan DJ Ritum Di ruangan meeting salah satu orang China yang mengaku sebagai manajer perusahaan Menjelaskan kepada kami kurang lebih sama seperti yang pernah dijelaskan oleh utusan perusahaan waktu di Jakarta itu Dan kami juga diinfokan bahwa jika sakit Semua akan menjadi tanggungan perusahaan Serta jika ada keadaan emergensi soal keluarga di Indonesia Dan benar adanya Maka pihak perusahaan bersedia mengeluarkan semua biaya kepulangan ke Indonesia Pada saat kami diberikan kontrak kerja Disuruh cepat-cepatan datangan Dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca detail isi kontrak Dengan alasan mereka mau cepat mempersiapkan acara makan bersama Menyambut kedatangan kami Setelah kami mulai bekerja Kami langsung menyadari bahwa pekerjaan ini bukanlah e-commerce Yang dimaksud Melainkan aplikasi investasi bodong Seperti yang sudah Yang berujung sekem Jam kerja kami pun lebih dari 10 jam Dan tidak ada off day Dan tidak diperbolehkan sama sekali keluar dari kawasan kingsa Ini Kami terpaksa Kami dipaksa menipu warga negara kami sendiri Indonesia Untuk bergabung dalam investasi bodong ini Dan semua itu ditargetkan sama mereka Jika kami tidak mencapai target Maka kami akan dikenakan denda sebesar 5 dolar Bahkan hingga 10 dolar per hari Aplikasi investasi bodong pertama yang kami jalankan adalah Magnipay Dan aplikasi tersebut sudah sekem Aplikasi berikutnya adalah NAP dan aplikasi investasi bodong Yang dibalut dalam sistem penambangan kriptokerensi Seperti bitcoin dan lain-lainnya Kami pun semua dipaksa Untuk ikut menjadi anggota di aplikasi tersebut Dan membayar 800 dolar Jika kami menolak maka kami diharuskan terdatangkan surat resign dan membayar denda sebesar 3.000 dolar Dengan sangat terpaksa kami ikut menjadi anggota aplikasi tersebut Dan 800 dolar tersebut akan dipotong dari gaji kami 2x sebanyak 400x2 Kami pun semua diberikan target wajib closing 6 anggota Jika tidak dikenakan denda 100 dolar Akan tetapi baru berjalan 2 minggu kami yang tidak ada closing maupun Yang hanya closing 1 dianggap tidak berniat lagi untuk bekerja Maka disuruh untuk resign saja Maka kami berlima yang paling vokal membantah dan berdebat tentang masalah tersebut Dan hasilnya kami berlima dipaksa resign sepihak Dan dipaksa membayar ganti rugi yang awalnya 3.000 menjadi 4.450 dolar Yang entah dari mana jumlah tersebut bisa muncul dan tidak bisa diberikan alasan ataupun rinciannya Dan sekarang kami berlima dibukakan kamar sendiri Dan dengan biaya sendiri setiap hari untuk biayanya Kamarnya saja 25 dolar Serta kartu listrik senilai 100 dolar Belum termasuk biaya makan kami setiap harinya Yang jujur harganya sangat mahal Karena kami hanya bisa makan dari warung makan yang ada di dalam konglek kingsa ini Untuk rekan-rekan kami yang lain Yang masih bekerja info kami mendapatkan tanggal 30 ada penentuan untuk mereka Jika closing di bawah 3 maka mereka dianggap tidak niat Bekerja dan dipaksa resign sepihak oleh perusahaan Seperti halnya kami berlima Nah itu informasinya dari ini ya Semoga semuanya diselamatkan oleh pemerintah Dan kita harus hati-hati dalam menerima job dimanapun berada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya